Hari ini kita akan belajar tentang karakteristik siswa Tujuan untuk kuliah hari ini adalah Menjelaskan ciri-ciri perkembangan siswa berdasarkan fisik, kognitif, sosial, dan moral Menerapkan konsep perkembangan siswa berdasarkan fisik, kognitif, sosial, emosional, dan moral Kemudian membedakan tingkat perkembangan siswa berdasarkan fisik, kognitif, sosial, dan emosional Coba perhatikan peta konsep berikut ini Karakteristik bersadidik Nanti akan kita bahas tentang kognitif, sosial, moral, sosio-emosional, dan juga ekonomi cultural Kognitif, tinjauannya, piaseh, dan fokuski Untuk piaseh, ada skema, seminasi, dan akomodasi Ada juga tentang tahapan perkembangan piaseh Yaitu sensori motor, pro-operasional, pro-operasional konkret, dan operasional Dengan koski, ada zbd, scaffolding, dan pelajaran kontrak Untuk sosial, kita hanya membahas tentang eriksa Perkembangan kognitif piaseh Perkembangan kognitif piaseh Dibagi menjadi empat Sensori motorik, pro-operasional, pro-operasional konkret, dan operasional konkret Pasti kalian sudah tahu Mana yang termasuk perkembangan untuk siswa SMP dan SMA Ya, untuk perkembangan SMP-SMA Pemasuk pada operasional format Dimana siswa telah mampu untuk berfikir konkret dan abstrak secara penuh Mereka bisa menyelesaikan masalah menggunakan eksperimen sistematik Mampu memanipulasi variabel Membandingkan benda-benda abstrak Hal ini sangat berbeda dengan operasi konkret Mereka tidak akan bisa melakukan hal ini Selanjutnya, piaseh juga membahas tentang bagaimana siswa berfikir tentang pengetahuan bagaimana pengetahuan itu didapat Yaitu, ada yang namanya skema, asimilasi, dan akomodasi Skema Setiap siswa pasti punya skema atau semacam Di dalam otaknya itu terdapat struktur-struktur pengetahuan Misalnya, bagai gambar Coba lihat gambar Misalnya siswa tahu tentang gambar Tentang grafik gelombang Bahwa grafik gelombang itu Ketika SMP mereka menganggap bahwa gelombang itu tentunya hanya sinusoidal Tapi ketika di SMA ada Bentuk lain Ketika itu si anak mengatakan itu bukan gelombang Karena si kakak mengajarinya bahwa itu termasuk gelombang Maka si anak secara tidak langsung dia akan mengasimilasi pengetahuan baru Setelah itu, mereka akan pengetahuan itu ketika sudah dimasukkan dalam skemanya Maka pengetahuan tersebut akan menjadi akomodasi Selanjutnya, coba kita cek Tahu ini RU sama dengan N-perfect Atau ini RU sama dengan F per G Ini termasuk Masa jenis diperoleh dari apa Kemudian coba lihat di sini Masa jenis diperoleh dari apa Coba kita lihat ini Masa jenis Mungkin kalian sudah tahu Satu, dua, tiga Tapi yang paling bawah itu mungkin akan berpikir Dari mana itu masa jenis itu Oke, kita lihat Itu adalah masa jenis secara umum Kemudian yang kedua itu dari hukum Archimedes Tekanan dari fluida Dan kalau yang ini dari hukum Pernuoli Kita pasti Setelah kita beritahu seperti ini Anda akan melakukan asimilasi Bahwa, oh ternyata hukum Pernuoli juga bisa menghasilkan masa jenis Sehingga ketika Anda terima konsep ini Maka akan menjadi akomodasi Selanjutnya adalah Perkembangan kognitif dari Plus G Yaitu ZBD dan Skowfolding Kita tahu bahwa Pengetahuan itu Menurut siswa itu ada yang mudah Ada yang berat Atau ada yang sulit Mungkin akan berbeda antara siswa satu dengan siswa yang lain Nah, untuk mencapai pengetahuan yang sulit Maka, dia perlu berusaha Untuk mencapainya Ketika tidak mampu Maka perlu orang Di sekitarnya Nah, orang di sini adalah Orang terdekat Yang kita sebut sebagai Zone of Proximal Development Daerah di mana Pengembangannya Itu adalah Yang terdekat Nah, yang terdekat itu siapa Atau apa Bisa jadi itu adalah Orang yang lebih darasa Guru misalnya Atau orang tua Atau juga teman sebaya Yang telah menguasai itu Nah, di sini penerapannya Bagaimana siswa berkelompok Termasuk cooperative learning Supaya siswa nanti bisa Saling Menularkan Apa yang mereka risau Kalau scaffolding Scaffolding itu adalah Konsep tentang Mendampingi Atau Memberikan Bimbingan Secara tahap Demi tahap Sehingga mereka bisa Mampiri melakukan Oke, kita sekarang Akan membahas tentang Perkembangan sosial Emosional Kita tahu dari Erection Bahwa Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ada 8 Tahapan Dan Siswa SMA Itu termasuk pada tahapan Yang adult Atau Isolasi Isolasi di sini Dia ada Konflik antara Keakrapan Dengan Dengan Intentas diri Dia Ada Identity Dan Rule Confusion Ada semacam Siapa saya Sehingga dia Mencari jadi dirinya Kemudian Perkembangan moral Itu Menurut Colbert Ada 6 Silahkan Baca sendiri Oke Itu Penjelasan Dari Saya Tentang Perkembangan Siswa Anda bisa Mengerjakan LKCG 3 Setelah Untuk Mendapatkan Filenya File Lembar kerjanya Anda bisa Mendownloadnya Di Pendidikan Fisika Oke Terima kasih Assalamualaikum Terima kasih Terima kasih.